Hai all right Halo ngga nominers on welcome back to Nobidansawadu aka Nobidansekai YouTube channel kali ini kita kembali lagi di Dragon Ball Legends bahas-bahas untuk ini dia new character join the fight Ultra Golden Frieza abilities has been revealed jadi kita akan melihat kemampuan dari Golden Frieza di sini ya dengan thumbnail nanti seperti ini ya ini dia dan bahas secara singkat dan padat ya di sini karena pasti banyak sekali hal yang kita akan dapatkan di sini ya jadi kita baca highlight yang terlebih dahulu di sini Golden Ultra Golden Frieza di sini rilis ya dan dapat membuat atau mengubah jalannya pertandingan ketika nyawa mencapai nul dengan adanya comeback jadi ada apa namanya di sini ability baru atau mekanik baru yaitu comeback ya ability baru ini membuatmu untuk tetap tidak bisa dikalahkan ketika nyawa mencapai nul dan melakukan counter-attack setelah counter-attack beberapa efek akan aktif seperti halnya menghilangkan unfavorable unfavorable element factor atau jadi tipe neutral lalu juga mengurangi key musuh lockman ability mereka dan juga menghancurkan kartu mereka jadi kamu bisa selalu strong bahkan comeback tetap aktif berikutnya ingat bahwa Golden Frieza sub count akan berkurang 5 setiap kali musuh mengaktifkan ultimate rising rush dan sangat mudah sekali untuk masuk ke arena dan menerima serangan tersebut lalu mengaktifkan comeback gunakan ability ini untuk membuatmu lepas dari keadaan terdesak dan menang kekuatan kedua bahkan musuh di standby tidak tidak aman ya gunakan blue card dan comeback untuk melakukan memberikan efek ekstrim bleed musuhmu akan selalu kehilangan nyawa saudara bahkan mereka berada di standby ultimate art akan memberikan beberapa damage ke karakter di standby juga gunakan main ability setelah mengaktifkan comeback untuk menghilangkan tipe yang kalah dan memperkuat ultimate tambahannya adalah ketika berhadapan dengan musuh maka kamu akan menambah 12 kos menjadi 60 oke yang mana akan membuatku bisa berada di apa namanya posisi yang unggul ketika melawan karakter yang mana tipe belas seperti halnya Ultra Super Saiyan 2 Guan dan kekuatan yang luar biasa dari evil emperor yang bangkit lagi yaitu adalah Ultra Golden Frieza tipe disini adalah purple memiliki tag berisah force transforming warrior lineage of evil dan powerful opponent episode sagas from the movies that ability adalah ini dia tambahan damage special move ke powerful opponent dan 42% powerful opponent atau sagas from the movies sek attack dan defense this is very high ya sangat tinggi ya Ultra ability adalah untuk powerful opponent oke strike disini adalah debuff musuh untuk 10% damage diterima selama 15 timer count cukup panjang dan memiliki blast armor ya jadi cukup bagus terus 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 disini juga blast adalah normal disini untuk kartunya punya efek yaitu meningkatkan damage blast 20% oke lalu disini ada special move tukar memberikan efek masif slice damage efek tipe ini aktif ketika aktifasi 50% damage special move tiga timer count serta pengurangan health restoration memberikan efek ekstrim bleed dan blast armor lalu untuk special disini adalah atau green card secara random draw 2 kartu ketika kamu tiga ketika kartu mu berada di berada atau memiliki tiga atau kurang dapat key 50 20% damage inflicted lalu anti cover chain efek damage aktif sesuai dengan jumlah karakter yang ko jika tidak ada yang ko maka akan mengembalikan passing gate 50% this is good ya dan 20% unique cage dan last man standing 70% ya literally jadi full lagi kalian bisa finish langsung lalu ultimate disini adalah supreme explode damage supreme bro efek dibanding aktif sesuai aktifasi 50% ultimate damage lalu tipe lalu menghilangkan endurance lalu juga disini aktif sustain damage up 30% lalu juga damage tambahan ke karakter standby dan juga disini ada blast armor main ability main ability draw ultimate card emperor death crusher heal dan key menghilangkan attribute atau menghilangkan buff musuh attribute upgrade sampai dibanding aktif juga ketika karakter ini mengaktifkan special action ketika nyawa mencapai 0 key penetral ya lalu juga disini ada pengurangan key 50 unique cage unique ability pertama efek dibanding aktif ketika battle dimulai mengisi unique cage 100% damage pengurangan damage 70% very good card draw speed level 1 100% unique cage charge rate 90 timer count oke jadi mengisi cepet banget ya charge rate nya lalu juga minus cost untuk blue card lalu tidak bisa kena debuff selama 60 timer count efek dibanding aktif ke diri sendiri ketika masuk ke arena dapet key lalu juga menghilangkan efek pengurangan key musuh 5 timer count very good ketika karakter ini efek efek karakter ini aktif efek ini aktif ketika berhadapan dengan musuh dapet key dapet damage strike lalu tambahan cost untuk musuh debuff ya serta key recovery musuh berkurang efek domain aktif ketika karakter ini karakter ini melakukan vanishing step dapet 1 card to draw dapet key dapet pengurangan key musuh 25 dan juga minus 1 card draw speed musuh lalu pengurangan sub count sejumlah 5 ketika musuh mengaktifkan blue card ultimate awaken atau rising rush unique kedua disini cover change blast disini ya lalu ini efek undefeated ya counter attack comeback tetap undefeated dan efek domain aktif ketika nyawa mencapai 0 jadi ini bukan revive berarti ya 30% damage inflicted lalu menghilangkan unfavorable element factor 2 timer count lalu juga disini massive pierce damage oke jadi kalian ketika mati ada damage tambahannya comeback yang meledak itu final counter efek damage dari serangan ini tidak bisa membuat musuh ko tidak bisa aktif ketika musuh menggunakan self-destruct efek tidak aktif di hyperdimensional co-op atau full power battle efek aktif juga ketika serangan hit dapet heal atau juga tipe normal mengisi unit gage lalu juga subcoun minus 10 destroy semua kartu musuh ini setelah berhasil comeback ya atau counter attack pengurangan key extreme bleed pengurangan control speed dan lock main ability musuh ketika karakter ini di arena mengisi unit gage efektif aktif ketika unit gage full damage dan juga control speed tambahan recovery next cost menghilangkan atribut downgrade dan abnormal condition setelah serangan musuh berakhir ketika unit gage full menjadi nul lagi dan efektif ini aktif heal 15% oke 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 efek tidak akan aktif ketika nyawa mencapai nul terus juga secara random destroy satu kartumu dan draw blue card next dan pengurangan key 30 eh karakter ini cukup kuat ya bisa dibilang walaupun tidak ada kemampuan-kemampuan yang sangat-sangat unik seperti eh guhan tapi karakter ini punya mekanik baru yaitu adalah counter-attack atau comeback ya menarik yang mana kalian bisa lihat ini keluar sorbet ya seperti di movie ya jadi cukup menarik cukup kreatif dan kita akan lihat seperti apa karakter ini ada di pvp dan elemen ini adalah elemen karakter ini adalah ungu ya jadi otomatis secara langsung meng-counter yang namanya eh siapa namanya guhan tapi ini tipe strike juga jadi guhan juga sebenarnya juga gak takut-takut banget kita lihatlah seperti apa kiranya itu untuk buzz buzz kali ini langsung saya upload ketika videonya atau apa namanya info ini drop thank you for watching jangan lupa untuk like comment and subscribe and see you to the next one untuk gajah atau tidak kembali lagi ke kalian saya sih siap-siap untuk anniversary sekali lagi thank you see you to the next one terima kasih selamat menikmati